Kalau udah nyobain satu, bakalan terus-terusan pengen nyobain, karena rasanya tuh nggak ngebosenin. Udah lagi cotoku, guys. Halo guys, Assalamualaikum. Sekarang lagi ini ya, ini dimananya? Oke guys, jadi aku sekarang lagi pesen chow tofu. Ini lanjutan ya, ini lanjutan yang kemarin, tapi tempatnya beda lagi, oke. Nah, kalau kemarin di pasar malam, kalau sekarang ala cafe. It's all this, guys. Jadi, ini chow tofu adalah cemilan khas Taiwan, ya. Tahu bau, tapi idolanya para orang sini ya. Sangat idola banget. Kalau kemarin yang aku beli tuh kecil-kecil ya, guys. Yang kemarin aku beli tuh kecil-kecil. Kalau disini ukurannya agak besar. Nah, banyak juga. Kalau untuk harganya dari yang kemarin tuh sama, 60 NT. Oke. Tuh, disini ada kol, wortel, dan ditaburin kecap asin. Khas Taiwan ya, kecap asin. Kita juga bisa pengen, kalau pengen tambahkan pedas, kita bisa ambil saus atau sambalnya ya. Oke, guys. Jadi, cara makannya seperti biasa. Kita tinggal cocol aja seperti ini. Oke. Oke. Masanya oke. Kemudian aku mau ngambil ini ya. Ini wonton soup. Sekarang kita cobain chow tofu ala Taiwan. Dan ini ala cafe resto, guys. Kalau kemarin kita sudah mampir ke pasar malam, Linshian Street, Night Market. Nah, sekarang aku cobain di ala-ala cafe gitu, guys. Jadi tampilannya juga oke banget ya. Cobain nih. Ini seger banget tahunya. Cuma gak tau kenapa dinamakan chow tofu atau tahu bau gitu, kan. Oke. Tempatnya sangat rapi. Kalau di Indonesia beda ya, kalau semacam tahu gejerot kan ada bawang merah. Ada cabai yang langsung ditumbuk kayak gitu. Kalau ini memang enggak untuk sambalnya sendiri itu pisah ya, guys. Jadi ini hanya ditambahkan kohl, ada wortel, terus sedikit cukak. Jadi rasanya tuh asem-asem gimana gitu ya. Rasanya tuh sedikit asem karena ditambahkan cukak. Ini kasih kecap kental ya. Kecap kental ala Taiwan, khas banget. Kalau udah nyobain satu, bakalan terus-terusan pengen nyobain. Karena rasanya tuh gak ngebosenin. Menurut aku untuk rasanya sendiri tuh udah oke ya. Aku udah pas banget karena ini gak ada tambahan garam. Kita pakainya tuh kecap asin. Ya, kecap kental ala Taiwan gitu kan. Udah terkenal banget. Mereka tuh jarang menggunakan garam. Untuk campuran masakan, mereka lebih suka memasukkan kecap kental atau kecap asin. Wah, sayangnya aku makannya cuma sendirian, geng. Gak ada yang ini. Gak ada yang ini tepat ya. Gak ada yang ini tepat ya. Ya, kita lanjutin makannya guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ini ada daftar menunya ya. Tuh, saya aja gak paham. Kalau untuk tulisan Mandarin sendiri saya gak paham. Tapi ini ada daftar menunya guys. Untuk harganya, menurut saya ini masih terbilang sangat terjangkau. Paling murah 35 NP. Sampai 85 NP ya. Itu bener-bener masih terjangkau harganya. Oke. Nah, dan satu. Untuk satu sekali pesanan ini ya. Harganya 60 NP. Saya makan dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati. 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 kita habisin setelah itu kita pulang dan cari kuliner lainnya beres waktunya pulang guys terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 guys ini juga banyak juga ya menu nya thank you oke guys thank you jangan lupa subscribe like comment and share di media sosial kalian bye bye sampai ketemu lagi di channel youtube fitri helen thank you bye 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 Terima kasih telah menonton!